Serangan Iran ke Israel hanya tinggal menunggu waktu Sebab tak ada lagi keraguan di mata Iran untuk menghukum Israel dengan geras Berulang kali Iran juga telah menegaskan bahwa negaranya akan membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang tewas di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024 Meski Israel tak mengakui keterlibatan insiden itu, Israel juga tak menyangkal bahwa mereka dalang dibalik serangan terhadap Haniyeh Dunia, khususnya Timur Tengah, saat ini dilanda kekhawatiran akan langkah Iran menyerang Israel Yang bisa memantik eskalasi peperangan di regional Untuk mengetahui kemana arah balasan yang diberikan Iran kepada Israel, simak terus video ini Niat Iran melancarkan serangan ke Israel keluar langsung dari perintah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei Pada Jumat 9 Agustus 2024, Wakil Komandan Gerda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadhafi memastikan Militer Iran akan melaksanakan perintah Ayatollah Iran juga sudah bicara di depan Rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Di mana mereka bakal memberikan serangan ke Israel secara terukur dan terbatas Sehingga tak mengganggu kesepakatan gencatan senjata Pasalnya, Iran saat ini memiliki dua prioritas Pertama, mewujudkan gencatan senjata di Gaza Dan kedua, membalaskan dendam Iran kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh di tanah mereka Lantas, kapan dan seberapa besar serangan yang akan diluncurkan Iran ke Israel? Hari pembalasan Iran masih menjadi misteri Di sini, Iran memainkan strategi perang psikologis terhadap Israel Anggota Komisi Kamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Baksayesh Erdestani menyatakan Iran akan membuat Israel terus menunggu dan membuat negara itu merasa berada di dalam ketidakpastian tiap malamnya Dalam perang psikologis, Iran jelas menang Begitu yang dikatakan oleh pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri Pasalnya, Israel tidak cukup pandai dalam permainan kesabaran semacam ini Meski masih menjadi misteri, Erdestani membocorkan durasi serangan Iran tidak terjadi hanya sehari Tetapi berlangsung 3-4 hari dan dilakukan secara tiba-tiba Tidak seperti serangan Iran pada bulan April 2024 lalu Ketika IRGC meluncurkan sekitar 300 drone dan rudal ke Israel Usai dua komandannya tewas di Damascus Syria akibat serangan IDF Serangan itu dilakukan serentak dalam satu waktu dan ada isyarat dari militer Iran Pertanyaan selanjutnya, sebesar apa serangan Iran nantinya? Gelagat Amerika Serikat dalam memperkuat postur keamanannya di Timur Tengah Seolah mengindikasikan bahwa serangan Israel kali ini sama sekali tak biasa Pasalnya, sebanyak 12 kapal perang dan skuadron jet tempur Amerika Serikat Kini telah bersiaga di Timur Tengah Usai Iran menyatakan niatnya menghukum Israel Tak hanya itu, militer Iran sendiri telah melakukan penambahan sejumlah sistem militer baru Keangkatan Laut IRGC pada Jumat 9 Agustus 2024 Sistem baru itu terdiri atas rudal jerak jauh, jerak menengah, drone tempur, drone intai, dan unit perang elektronik Total seluruh rudal dan drone itu mencapai 2.654 buah Tak hanya itu, Iran juga akan menerima sejumlah radar canggih dan peralatan pertahanan udara dari Rusia Transfer senjata dari Rusia ke Iran itu terjadi Usai Teheran mengirim sejumlah rudal ke Moskwa untuk mendukung negara itu berperang dengan Ukraina Hawa-hawa pembalasan kepada Israel dan sekutunya juga telah terendus dengan berbagai serangan yang dilakukan oleh proksi Iran Di barisan Hezbollah, kelompok itu telah meluncurkan berbagai serangan sporadis Usai kematian komandan mereka, Fuad Shukur dan Haniyeh yang berdekatan Sementara di Suriah Timur, pangkalan Amerika Serikat telah menerima serangan dari kelompok yang diduga bersekutu dengan Iran Ada dua kemungkinan skema serangan balasan ke Iran Pertama, Iran akan melancarkan serangan sendirian Dan kedua, Iran akan mengerahkan proksi-proksinya yaitu Hamas, Hezbollah, Houthi, dan sejumlah kelompok di Irak dan Suriah untuk melancarkan serangan Dunia masih punya waktu sebelum Iran benar-benar mengirim serangannya ke Israel Sejumlah negara telah berusaha melunakan Iran yang sudah pasti akan menyerang Israel Untuk Amerika Serikat, walau mereka telah berjaga-jaga mengirim pasukannya ke Timur Tengah Namun mereka terus mendorong terwujudnya kesepakatan gencatan senjata untuk meredakan amarah Iran Begitu pula dengan Rusia Meski negara itu mengirimkan senjata kepada Iran Namun Presiden Vladimir Putin tetap memberi tekanan pada Ayatollah untuk lebih menahan diri Pasalnya, jika perang meluas, bisa-bisa pasukan rudal Iran ke Rusia bisa terhambat dan junturnya akan merugikan Moskwa juga Sementara, Yordania yang lokasinya berada di tengah-tengah Iran dan Israel telah melakukan upaya diplomasi Wilayah udara Yordania diakini bakal menjadi lalu lintas serangan udara Iran dan Israel nantinya Sementara, Siprus yang juga berada di kawasan itu juga telah menyediakan jalur evakuasi Tekad Iran memberi ganjaran pada Israel sudah bulat Hanya saja, tak ada yang tahu kapan dan bagaimana Iran akan melancarkan serangannya Meski demikian, antisipasi tetap dilakukan oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara di kawasan itu Pasalnya, hawa-hawa pembalasan pun telah terasa dengan terjadinya sejumlah perubahan poster keamanan Iran Ditambah dengan gelombang kecil serangan-serangan dari proksi Iran Akan tetapi, masih ada harapan perdamaian bisa diciptakan Untuk itu, simak terus perkembangannya hanya di kanal youtube Kompas.com Terima kasih telah menonton!